Intro Ya, mengenai tes untuk coronavirus Sebenarnya yang mungkin sering diberitakan ada rapid test, ada juga swab test Nah, rapid test ini adalah tes untuk mendeteksi antibody Jadi, kalau virus masuk, kuman, penyakit masuk, apapun masuk dalam tubuh kita Tubuh akan merespon membuat antibody Antibody ini yang dideteksi oleh rapid test Jadi, kalau kita dites, kemudian kita tidak ditemukan antibody Bisa dua macam interpretasinya Memang belum masuk virusnya, sehingga tubuh belum membuat suatu perlawanan Yang kedua, virusnya sudah masuk, tetapi ketika dites, kan dites itu cuma sewaktu ya Belum ada antibody yang terbentuk, itu untuk rapid test Kemudian, yang satu lagi, swab test Swab test itu dites, memasukkan lidi yang fleksibel ke dalam hidung, lubang hidung kiri kanan, juga di mulut Nah, itu untuk mendeteksi virusnya Jadi, kalau dikorek-korek-korek-korek, dapat bagian dari jaringan ataupun rendir apapun juga Itu untuk melangkap virusnya Virusnya masukin dalam alat yang namanya PCR, difotokopi RNA-nya, dicari Sekian kali difotokopi, dapat virusnya atau partikel-partikel RNA-nya Cocok dengan SARS-CoV itu kita bilang positif Kira-kira seperti itu jalan berpikirnya Nah, itu untuk menemukan virus Jadi, ada orang yang bisa saja virusnya ditemukan, tapi antibody-nya belum ada Rapid testnya masih negatif Dalam proses perjalanan penyakit, seharusnya orang yang sudah terinfeksi Punya daya tahan tubuh, jadi rapid testnya positif Seharusnya punya daya tahan tubuh yang cukup, sehingga virusnya sudah tidak ditemukan lagi Suatnya harus negatif Nah, itu perjalanan penyakitnya Tapi kondisi real dalam melakukan deteksi bisa macam-macam Bisa juga sebenarnya terjadi dua-duanya positif Bisa juga salah satu positif, salah satu negatif ya Nah, antibody itu ada dua IgM dan IgG IgM itu untuk fase akut, IgG untuk fase maintenance lah katakan seperti itu Jadi, kalau ditemukan dua-duanya positif, ini masih baru infeksinya Dan kemudian IgG-nya baru akan dibentuk Sehingga masih mungkin virusnya ditemukan di dalam tubuh Jadi, dilakukan swab Nah, diluar dari itu, kalau ditanyakan apakah kita harus sering melakukan swab test Saran saya sih tidak ya Pertama, sangat tidak nyaman Saya sudah pernah soalnya, jadi saya sudah tahu rasanya Dimasukkan di dalam hidung, lubang hidung kiri kanan Kemudian dilakukan, itu sangat tidak nyaman Kita bahkan bisa menangis ya, karena perih ya Dimasukkan alat itu Dan kemudian, apa yang menyebabkan juga saya berpikir tidak perlu sering-sering Kita sekarang bisa saja dideteksi ketika diambil testnya Hasilnya berdua satu minggu kemudian Paling cepat lima hari kemudian Jadi, tidak real time Hasil yang kita dapat sekarang mau negatif atau positif Keluarnya lima hari kemudian Yang terdapat negatif, dalam lima hari sudah bisa positif Makanya kemudian kalau itu juga dijadikan persyaratan Untuk surat izin keluar masuk Atau surat izin kesehatan Nah, surat kesehatan itu juga sesuatu kondisi yang sulit ya Kita nyatakan negatif pada saat dilakukan tes pengambilan spesimen Tapi setelah itu kita dalam waktu singkat bisa langsung tertular Demikian juga kalau kita sekarang negatif Dalam perjalanan waktu ada orang yang terdekat dengan kita Terekspos, terpajan lagi ya kita bisa positif Jadi ya manfaatnya mungkin hanya pada waktu itu saja Atau juga untuk pemerintah Manfaatnya penting ketika kita harus membuat pemetaan Penyebaran secara epidemiologis SARS-CoV-2 Tapi untuk mengatakan untuk mendianosis dan untuk ke terapi Sebenarnya implikasi terapinya juga tidak banyak Karena virus pada dasarnya bisa sembuh sendiri Asal dari tangan tubuh kita bagus Mungkin itu yang bisa saya perhatikan Sampai jumpa di video selanjutnya